Sudah ya? 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 Sebelum kita buka pertanyaan dari teman-teman wartawan, kita mau sampaikan dulu ya. Ya, kalau kita dari kuasa dari Rizky Bilar, kita sudah menerima kuasa dan sudah mendampingi BAP hari ini. Dan hari ini kita juga sudah mengadakan perdamaian dengan pelapor yakni Lesti, istri dari Rizky Bilar. Dan keduanya sudah membuat perdamaian dan sudah juga kami sampaikan perdamaian ini kepada kepolisian Polres Jakarta Selatan. Nah, kemudian kami sudah memohonkan agar diadakan restoratif justice terhadap perkara Rizky Bilar dan Lesti. Mengingat, keduanya sudah saling memaafkan dan keduanya ingin membina hubungan yang lebih baik lagi. Dan sudah sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ini ke jenjang yang lebih jauh. Hari ini sudah kami sampaikan kepada kepolisian Polres Jakarta Selatan. Terus kemudian, saudara Lesti mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh penaseh hukumnya, sudah mencabut laporannya hari ini. Hari ini sudah dicabut di Polres Jakarta Selatan. Didampingi juga oleh penaseh hukumnya, tadi kita bertemu dengan Bang Sandi. Tidak ada syarat apapun, hanya keduanya sudah saling bermaafan dan tidak ingin melanjutkan permasalahan ini ke jenjang yang lebih lanjut. Berdasarkan hukum, apabila memang keduanya sudah bisa berdamai, maka dapat diterapkan restoratif justice. Seperti apa yang selalu digaungkan oleh Pak Kapolri. Diutamakan perdamaian antara para pihak. Apabila sudah berdamai, maka sisi keadilannya adalah menyelesaikan permasalahan ini dan menghentikan permasalahan ini atau menghentikan perkara ini dan menghentikan seluruh proses-proses hukum. Ya dan setelah restoratif justice tentu tersangkanya atau orangnya itu harus dikeluarkan dari tahanan. Begitu. Berapa hari Bang? Dan kami sudah mendapat informasi dari kepolisian, hari ini kami sampaikan perdamaian kami, namun besok baru akan digelar untuk di restoratif justice. Release ya besok kan? Release lagi Bang. Untuk perdamaian ini tidak ada intervensi dari pihak manapun, bahkan tadi dari pelapor sudah di BAP untuk restoratif justice atau untuk mencabut laporannya, ditanyakan dalam BAP itu apakah dia dalam tekanan untuk mencabut laporannya dia nyatakan tidak ada dalam tekanan. Bukti berkasnya Bang? Tidak ada pihak ketiga yang berperan Bang nih? Tidak ada pihak ketiga yang berperan, ini murni dari mereka berdua ingin berdamai. Bukti berkasnya Bang? Untuk penahanannya berapa hari Bang? Untuk penahanannya berapa hari? Jadi itu yang kita sayangkan, yang kita sayangkan sebenarnya kita tadi sudah sampaikan kepada pihak kepolisian, apabila hari ini berdamai, harusnya restoratif justice itu sudah berlaku sejak hari ini, dari Sikibilar harusnya bisa dikeluarkan hari ini. Tetapi dari pihak kepolisian menyampaikan bahwa baru akan digelar perkara besok hari untuk restoratif justice, padahal sudah ada perdamaian, itu yang kami sangat sayangkan. Sebenarnya secara substansi ya, kita jangan berbicara hukum secara prosedural, tapi bagaimana hukum itu berkeadilan bagi keduanya. Seharusnya sudah ada berdamai hari ini dapat dikeluarkan, karena manfaatnya apa gitu. Kalau misalnya ditahan, bahkan dari pelapor sendiri, Lestri sudah menyampaikan bahwa dia tidak ingin Sikibilar ditahan. Sebagai bentuk dia ingin Sikibilar segera dikeluarkan tahanan hari ini, dia mendampingi juga. Dia berjaga-jaga di bawah untuk menemani Sikibilar, berjaga-berjaga di sekitaran pores. Itu mungkin penjelasan hukum dari kami. Sekali lagi kami tekankan substansinya, apabila hari ini sudah ada perdamaian, maka seharusnya hari ini sudah ada restoratif justice, dan seharusnya Sikibilar bisa dikeluarkan hari ini. Tapi kita masih menunggu besok hari. Tujuan hukum yang tertinggi adalah ketertiban dalam masyarakat. Kalau dua orang sudah berdamai, kenapa Kapolres Jakarta Selatan masih tetap membuat perkara ini menjadi panjang? Sampaikan itu sama Kapolres, saya sangat keberatan. Orang sudah damai, sudah ditelepon, masih diumumkan, dibawa, ditunjukkan sama kalian. Ini kami tahan. Ada apa dengan Kapolres Jakarta Selatan? Catat itu. Sudah ditelepon sama Lestri, kami sudah cabut, jangan ditahan, nangis-nangis. Masih diumumkan juga. Semua sudah lebih dahulu, tapi tetap dibikinkan begitu. Pertanyaan saya, ada apa dengan Kapolres? Itu kapan, bang? Tadi sore waktu diumumkan kepada kalian, itu sudah ditelepon. Mana tahu saya, pada waktu itu dibawa, sebelum itu sudah ditelepon. Berulang kali, minta jangan ditahan, tidak perlu deh. Sudah mau damai, ada dua orang mau berdamai, kok dibikin ribut. Coba bayangkan, kalau tiba-tiba tidak jadi damai, karena diumumkan begitu. Sekarang pun masih ditahan. Untuk apa? Tanyakan itu sama Kapolresnya. Cukup ya? Jadi kan sempat dikatakan. Seperti, iya, butuh proses untuk penelabutan penanganan. Saya tanya sama kalian, apakah dengan alasan proses, orang ditahan terus? Semua orang sudah berdamai, nangis-nangis pelapor, minta didamaikan. Tidak usah ditahan, masih diseret di sini, diumumkan sama kalian. Saya mau berdebat sama Kapolres di sini. Tanyakan sama dia, kapan mau ngomong sama Hot Mas Tompul di sini? Untuk mempertanggungjawabkan ini. Silahkan, silahkan. Kenapa kami sudah memenuhi syarat untuk berdamai? Tidak diselesaikan. Resurut aktif jastis sudah kita penuhi semua. Akan digelar kapan, Bang? Berarti kan besok akan... Terlakan sama mereka itu. Berapa lama lagi mau ditahan? Bang, makanya lesiten di sini biar restorasi jastis terlakan atau gimana? Makanya tadi kan lesiten baru datang sore. Kalaupun baru datang sore, telepon-telepon itu sudah dari siang. Sebelum dibilang ditahan, sebelum diumumkan, sudah dikatakan mau berdamai. Bang, surat itu diterbitkan jam 2 siang, Bang. Iya. Apa artinya sebelum jam 2 siang itu? Tanya, oh pasti itu. Sebelum ada pengumuman, sudah tahu, dari kemarin sudah tahu kok mau didamaikan. Itu pelapor sudah dari Umroh pulang, beli tiket untuk segera kemari. Ada bukti surat, Bang, ketika menang? Ada semua. Apa yang saya bicarakan bisa saya bertanggung jawabkan. Bang, mungkin Mikan tunjukin surat berkas penanda tanganan itu, Bang. Ini kayak gini bisa jadi klaim sepihak doang, Bang. Saya cuma mau bilang begini, dengan segala hormat, sekarang ini kan lagi terpuru kepolisian. Dengan cerita-cerita yang belum tentu benar. Ini adalah satu kesempatan emas, untuk memberitahu pada masyarakat, bahwa polisi itu punya hati nurani. Bukannya tahan terus, besok lagi, besok lagi. Ini pun saya bicara begini, kan bisa menjadi bahan nih. Tahan lagi 2 hari nanti. Kita lihat, dikeluarin nggak besok. Dan kalau tidak dikeluarkan, apa dasarnya? Jam berapa, Bang? Kita akan datang ke sini besok jam 10 pagi. Oke dong, cukup ya. Berkasah dong, berkasah dong, Bang. Boleh berkasah dong. Bang, berkasah dulu. Berkasah dulu. Berkasah tangan aja, Bang. Saya buka kelak-kelaknya. Ini bernamaiannya. Ini bernamaiannya. Tahan-tahan. Inti-intinya ya. Bang, atasan Bang. Bang, atasin Bang. Sudah. Bang. Sudah ya. Berarti penandai tanganan ini, baru ya, baru. Ini baru-baru. Tahan-tahan. Tinggal, tengah-tengah. Tengah, tengah, tengah. Tengah, tengah, bang. Tengah, tengah, bang. Tahan-tahan. Tahan, tahan. Bang, kanan-kanan. Giri, giri, giri. Giri, giri, giri. Bang, giri, bang. Bang, berarti tidak ada poin-poin dasar ya? Oke, terima kasih. Bang, namanya siapa bang? Pilih kusi tepung. Oke, siap.